Jalan Gubernur Syarkawi Lingkar Utara Luar sepanjang 24 km yang melintasi 3 kota dan kabupaten, kini kondisinya semakin hancur. Untuk melintasinya, sopir harus uji nyali melalui rintangan yang sudah mirip sirkuit off-road. Hingga Senin Siang ada 4 titik lokasi terparah untuk bisa lolos dari kubangan lumpur dan lubang sedalam lebih dari 1 meter. Salah membaca rute atau terjebak kubangan, maka akan fatal karena truk semakin dalam terperosok hingga tidak bisa bergerak lagi dan terpaksa bermalam di jalan. Bagi sopir yang nekat, mereka tetap memacu truk di jalan yang sama tetapi beda jalur. Truk penemuatan ini ada yang berhasil lolos, ada juga yang apes. Mereka yang terperosok terpaksa harus dibantu untuk ditarik oleh truk lainnya. Kondisi ini membuat jarak tempuh menjadi lama, bahkan ada yang terpaksa bermalam di jalan. Warga berharap pemerintah segera melakukan perbaikan. Tolonglah diperhatikan kita yang istilahnya itu, artinya jangan istilahnya itu, apalagi yang orang lebih pintar di sana, lebih jelas, lebih tahu, yang lebih tua, berpengalaman daripada kita, tolonglah jalannya segera. Meski sudah mengetahui kondisi jalan rusak, sopir trek tujuan Kalteng dan Hulu Sungai ini terpaksa melakukan karena tidak ada lagi pilihan jalan. Bagi sopir yang terpaksa bermalam, sebagian mereka bergabung dengan pengungsi banjir di kawasan Sungai Tabuk yang masih bertahan. Dari Kabupaten Banjar dan Batola, Vili Kalsal Satunet.